Perceritaan majalah, poran, sama tiket kereta api. Jadi waktu jaman Belanda itu poranya namanya Lokomotif. Pas jaman Jepang jadi ya? Jaman Jepang itu juga tempat Jepang. Mirsa, kita kembali lagi di Griaundi. Pak, bisa diceritakan sedikit nggak nih Pak soal tangannya? Ini tangga ini lantai pertama, kedua menuju ke tempat ruang komanda. Dan kalau kita lipat kiri kanannya aja, tembus ke sini aja, tembus. Jadi dipisah dua gitu ya? Betul, kalau kita mau ke sana nggak usah turun ke sini. Kita lipat sini dan tembus ke sana. Jadi ini juga batu jaman dulu. Biasanya nih Pak, kan kalau misalnya tangga itu bawahnya ada ruangan sisa tuh. Kalau di sini ditempatin? Benar, apa tadi Pak bilang di bawah tangga ini, Kronen ada ruangan kecil untuk tempat orang Belanda bilang cafe. Untuk sebuah kopi, susu, rokok. Ada ruangan kecil. Jadi jaman Belanda itu ruangan nggak ada yang dimanfaat-manfaatkan ke semua. Terus kita boleh lihat-lihat kata-kata lagi ya Pak ya? Bisa, bisa. Lilik, lilik. Lihat ini nih, kayaknya jendelanya bagus. Iya, khusus ini. Paling indah di seluruh Indonesia. Kaca apa ini Pak? Ini ketinggalan jaman Belanda kaca mudasit. Kaca-kaca yang paling indah, paling bagus. Wah, mungkin ini dulunya ada sejarahnya juga kali ya gambar-gambar ini. Sejarah-sejarah digamping untuk keindahan bangunan ini. Jadi ya, ada ruangan kereta api, lambang kereta api Belanda. Yang ujung tengah atas itu malah orang bilang lambang energi Belanda sana. Jadi lengkap lah untuk keindahan bangunan ini. Wah, kalau gitu kita bisa lihat detail lantai dua yang lain ya. Kita sekarang di lantai dua nih ya Pak? Itu, di lantai dua Pak ya. Nah, di belakang kita ini kayak ada beberapa bangunan terpisah gitu Pak? Iya. Ini bangunan apa ya? Ini jaman Belanda untuk percetaan majalah, koran, sama tiket kereta api. Jadi waktu jaman Belanda itu korannya namanya lokomotif. Pas jaman Jepang jadi apa? Jaman Jepang itu juga tempat pos Jepang, tempat perkantoran Jepang. Nah, kalau bangunan di situ yang dihubungkan sama jembatan itu bangunan apa? Nah, itu mbak ya. Ceritanya itu tempat toilet. Jadi kalau orang yang kerja di sini menuju ke sana. Oke. Toilet sana. Ada berapa toilet ini? Ada tiga. Ini kalau bangunan zaman dulu ini jati tua mbak. Jati tua ini tahun-tahun gue usianya hampir ratusan tahun. Jadi dipasang untuk khusus bangunan-bangunan tua sama Belanda. Yang di atasnya plafon itu genteng. Oh gitu. Genteng jadi genteng. Jadi suhunya itu atasnya genteng. Oh gitu. Yang menuju ke lantai tiga. Menuju ke lantai tiga ya. Dan tadi kan kita bisa lihat sedikit tuh ada lambang-lambang itu tuh. Yang lambang-lambang itu lambang apa? Oh itu. Kalau orang bilang ada empat gambar lambang itu patasitek. Jadi bangunan-bangunannya yang patasitek zaman dulu. Oh yang bangun yang rancang ini ada empat artitek ya. Iya betul ada empat artitek ya. Oke. Sekarang kalau gitu kita boleh lihat ke lantai tiga gak nih Pak? Bisa. Bisa. Kita menuju ke lantai tiga. Ini kita sekarang udah di lantai tiga ya Pak? Betul di lantai tiga ini Pak. Di lantai tiga ini ada ruangan apa aja nih Pak? Di lantai tiga ini ditanya kalau kita menuju ke sana. Itu ada balkon. Kita bisa melihat Tugu Muda. Tugu Muda itu perasa hati waktu Jepang sama kita. Menarik nih Pak ya beda sama ruangan-ruangan air dan ada kerangka-kerangkanya ini. Jadi ini ada inilah. Kita merasa kagum sama bangunan Belanda. Ini kerangka-kerangka ini untuk produksi bangunan ini. Untuk penahan genteng-genteng ini. Jadi kalau anak-anak kita yang ada arsitek ini ya gila-gila kepala. Bangunannya betul-betul bagus sekali Pak. Iya dan ini kan dari besi. Gak karatan Pak. Juga itu besi-besi zaman Belanda juga sair dan gak karatan cuma ini. Iya itu. Bagus juga ya. Bagus juga iya. Nah Pak tadi kan Bapak udah membicarakan sekikit adanya penjara di bangunan ini kan Pak. Bisa diceritain gak? Ini penjaranya itu kita ke sana mbak. Di sana juga tempat penampungan air hujan. Jadi kalau hujan akhirnya penampungan di sana. Oke. Ya betul. Rumah. Rumah penjara ada sel 14. Jadi ruangnya 1x1. 1x1? Harusnya 1 orang tapi zaman dulu 4 orang dimatukan. Jadi sudah penyiksaan namanya. Penyiksaan gitu ya. Betul ya. Jadi kalau misalnya kita mau ke sana itu harus turun ke bawah. Turun ke bawah langsung menuju ke penjara sana. Oke kalau gitu. Saya kalau gitu boleh lihat-lihat penjaranya Pak. Bisa. Ya mari. Ya. Ya. Ya.